Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Bapak Ibu semua, malam ini sangat tenang sekali bisa bertemu kembali dalam pelatihan pembuat website bagi pemula jadi beberapa hari yang lalu sangat sibuk karena diamanahi untuk jadi tuan rumah ini tuan rumah persiapan Rakyernas Ikatan Jurnisya di Bungkulu jadi harus ketemu banyak peladinas, kemudian Bapak Gubernur semuanya sangat sibuk jadi sehingga mestinya hari Selasa kemarin kita ketemu tapi karena ini banyak kepentingan jadi makanya di hari Jumat malam Sabtu ini baik kita nanti satu persatu ya nanti saya cepat juga jadi apa kendalanya nanti saya share dulu kita mulai dulu dari ini ya kita mulai dari tugas kelas yang website ya tugas kelas ini baru ada tujuh yang menyerahkan nggak apa-apa nanti saya ambil karena nggak ada batasan Bapak Ibu ya nggak ada batasan waktu kita fleksibel saja karena kita sama-sama belajar saya mulai dari Bapak Deddy Supriyadi ya ini tugas air website-nya jadi kita perlihatkan saya mau ambil linknya saja jadi tugas air website ini kita sama-sama mengkoreksi ya tidak menyalahkan tapi nanti untuk perbaikan seperti apa oke ini Deddy Supriyadi ini ya linknya nah linknya ini Bapak Ibu dimohon dihidupkan saja nanti jadi HTTPS mungkin HTTPS kan gini titik 2 kemudian ini dia kalau di spasi dia langsung aktif ini jadi ketika saya klik seperti ini nah ini klik langsung muncul nanti nah ini ya oke saya klik nanti akan mengarah ke website-nya kok Deddy-nya ada Deddy itu ya kok ada ada tipiknya sorry ada tipiknya oke ini Deddy Triambodo MyID oke Sinal bareng Pakde wah ini udah jadi kalau ini tinggal copyright ini power template-nya pakai RippleThemes ya pakai RippleThemes ya RippleThemes ini sudah sudah ini ya sudah bagus tinggal nanti kalau mau power buy-nya ini mau dihilangkan ada caranya nanti ya nanti di sesi terakhir saja bagaimana menghilangkannya ini ada menghilangkannya kemudian ini sudah ada widget testimoni satu lagi ada nggak ya coba lihat semuanya ada testimoni nggak nah ini yang terbaru ini bisa diatur ini Pak Deddy ada ada Pak Deddy dalam ini ya ada Pak ada ini bisa diatur bisa sampai lima kategori ada pengatur oh iya iya betul Pak betul Pak iya ada lima ya bisa ada lima oke ini udah drop-downnya udah jalan Pak Deddy bantu jadi co-host ya siap Pak dibantu jadi co-host yang mid ya kita ulang lagi ya nggak apa-apa ini sudah bagus Pak jadi sudah semuan seperti ini ya bagus tidaknya itu di template-nya ya di term nanti powerbine-nya ini bisa kita ganti nanti ya ini bisa kita ganti oke tinggal testimoninya lagi Pak nanti Pak Deddy testimoni di bagian apa tentang ikuti pelatihan website ini nanti saya belum lihat ya belum ada ya oke tinggal kalau widget ini tergantungan kita ini sangat menarik sekali ya template-nya ini report terms ini ya materi kelas 7 tinggal masuk kelas 7 gitu masih kosong materi kelas 8 oh ya ini kelas 8 semua ya mantap materi kelas 9 materi kelas 9 ya ini baru ada ininya ya lainnya boleh oke seperti itu ya jadi tinggal testimonis aja oke berikutnya nanti berarti saya buat yang sini mohon ditambahkan tambahkan testimoni ini ikut pelatihan website bagi pemula oke saya kembalikan lagi nanti diperbaikan siap pak siap oke nanti diperbaikan dan sampai hilarious nggak nanti diperbaikan nah ya 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 Kemudian yang berikutnya adalah Kita satu-satu ya Jadi biar mudah kita ini Saya kembalikan dulu yang ini satu Kemudian yang kedua Oke yang kedua saya buka Minta yang Pak Sa'a Ini Bu Samini coba ya Bu Samini Udah ada di dalam job ya Bu Samini Ada Ada ya Oke Ini kemarin pasangku udah bagus ya kemarin Tinggal saya lihat aja ulang lagi Ini bedanya Apakah ini bedanya Ini kasih Http Oke Oke Ini Semua baru coba-coba sih Belum isi beneran Ini udah bagus Nah udah ada semua ini Sudah ada Juru pembelajarnya Sudah ada rumah belajarnya Ketik kalendernya Komentar terbaru Nah yang ini You might You might have mission Ini bisa dihilangkan ini Itu saya cari-cari Belum ketemu Belum ketemu ya Masih Masih yang lama kah Masih yang lama Masih Udah ganti sih Udah ganti ya Oh Tanya mau saya mau tunjukin nih Oh Atau di Di telegram aja Di chat aja Iya saya chat Telegram Maksudnya Iya Biar saya langsung tunjukin Dimana Buangnya Biar kawan-kawan juga Tahu Dimana Ini ya Oke Oke Oh Pake itu ya Oke Aduh Eh bukan ya Tapi saya ingatnya itu Bentar Mungkin nur besar kecilnya ya Iya Masuk Masuk Oh iya Science 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 Game Baik Untuk ini Untuk Membuang Tadi ya Saya ambil dulu ini ya Sambil dulu umumnya ini Oke caranya adalah Yang bisa nunggu itu Pilih customize ya Pilih mana customize ini Pilih App Appearance Kemudian customize Appearance Customize Dia akan masuk ke Sini ya Caranya Cari yang lain 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 Sudah Kemudian Perhatikan disini Kita mau buang ini ya Mau buang You might have My set Jadi caranya adalah Disini bagian Coba term option Tidak salah ya Term option Ini You might have Message ini Ini di centang Dibuang centangnya Kemudian publish Lagi Di bagian Tadi ingat ya Di bagian Customize Appearance Customize Kemudian ini You might have Message ini adalah Dibuang Oke Kemudian sudah saya ini Kita lihat perubahannya Kita repress Dia akan hilang You might have Message Hilang ya Hilang Oke Hilang Nah sekarang Misal lagi Kita mau Menghilangkan ini Bukan menghilangkan Copyright Ini All right Ini ya Caranya adalah Saya mau hilangkan ini Misalkan Dengan cara Kembali lagi Kesini Kembali lagi Kita ambil Global setting Atau di mana Bukan disitu ya Preloader Single post Date order Bentar Ada di bagian Active setting Bukan Ada Eh di mana Reorder Bukan Saya buka semua dulu Satu-satu Konten ini bukan Header option Bukan Comment count Bukan Ini bukan Ini bukan juga Date on Other Oke Betul Kemudian single post Bukan Repose Bukan Buka Oh ini diputer Diputer Nah diputer Ini bisa diganti Dengan Samini Misalkan Nanti diubah Bu Samini Samini Kita publish Kemudian Ini akan Berubah menjadi Yang ini All right Ini pasti berubah Menjadi Samini Kemudian Berikutnya Bu Samini Kalau dengan Kawan-kawan lainnya Ini kan sudah berubah Nah bagaimana Mengubah ini Mengubah Newspare Buy up AFDM ini Ya Ini kan Tahu betul Bahwa kita Menggunakan Menggunakan Newspare Ya Pakai Newspare Bagaimana Menghilangkannya Ini perlu dicermati Ya Ini salah satu Juga Orang Aduh Buatan dia Padahal Punya Templatenya Templatenya WordPress Tapi sudah diubah Cara Mengubahnya Seperti apa Saya kembali Kesini lagi Kita tutup Yang ini Tutup saja Kita kembalikan Kita keluar Lagi Kita keluar Ini mestinya Silang saja Oke Seperti ini Ya Nah Caranya adalah Oke Caranya Setting 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 Ada bacaan Setting Setting Atau Tool Bentar Saya lupa juga Ingat ini Apa Aference Oh ya Di Aference Tetap di Aference Kemudian Pilih Term Editor Term Editor Jadi mau dicatat Aference Term Editor Oke Kemudian Kalau sudah ketemu Term Editor Oke Oke Understand Kemudian Kemudian Di bagian Footer Bagian Footer Ini bagian Footer Ini sudah pakai Apa Apa namanya Simbol-simbol Coding Ini ya Sudah pakai Footer Footer Klik Footer ya Klik Footer Oke Tunggu sebentar Nah Dicari 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 Bagian Yang paling bawah Ada Bacaan Apa ini Kita cari aja Dengan cara Seperti ini Lihat Lihat Ada Newsphere 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 Oke Caranya Cara mencarinya Seperti apa Mencarinya Adalah Disini tadi Control F Saja Ya Sama seperti Kita Word Find F itu Control Find Menemukan Disini ya Klik disini Disini Di dalam ini Kemudian Control F Newsphere Dimana letaknya Kita cari Newsphere Pakai E Setelah H Oh ada H Ada H Here Here Lagi lagi ya F Newsphere Newsphere Seperti itu ya Here Ya seperti itu Ya Ketemu ini Ini ketemu Mana yang diubah Yang ada Bacaannya Newsphere Newsphere Bagian ini Ini diubah Kalau misalkan Mau diubah Misalkan Misalkan Mau Samini Juga Atau Apa Ya diubah Saja Nah Kemudian Ini kan Satu Satuan Ada Newsphere Ada AFDEM Ini Sambung Menyambung Ini Nah Kalau Mau Dihilangkan Dihilangkan Saja Caranya Tinggal Diblok Buang Saja Semuanya Ini Satu Baris Ini Kalau Mau Dihilangkan Tapi Kalau Saya Sering Saya Pakai Itu Adalah Sebagai Jualan Produk Contoh Saya Buat Seperti Ini Contohnya Misalkan Misalkan Berita Kita Lihat Yang Saya Punya Yang Saya Punya Biar Bapak Ibu Bisa Sekaligus Mengenalkan Ini Desainnya Baya Siapa Contohkan Ini Punya Website Yang Pernah Kami Buat Rata Di Bawah Sudah Diubah Siapa Yang Berdesainnya Saya Lihat Di Bawah Ini Saya Buat Ini Pusaka Digital Ini Produk Kami Jadi Ketika Klik Pusaka Digital Ini Aktif Ini Pusaka Digital Dia Akan Menuju Ke Website Pusaka Digital Tempat Kita Jualan Ini Kesini Kesini Jadi Caranya Nanti Silakan Misalkan Ini Mau diubah Baik lagi Sini Hati-hati Ini Ini Saja Ngebah Sebenarnya Saya Contohkan Ini Saya Ubah Samini Misalkan Samini Apa Nau panjangnya Nggak 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 Yaudah SRB aja Saya bikin SRB Samini Gitu Habis itu Ganti Dengan Samini Saja Dengan Samini Samini Gitu Besar Semua Boleh Gitu Samini Oke Saya Simpan Dulu Saya Simpan Saja Dulu Nanti Tapi linknya Masih pakai link ini Masih link AFDEM ini Tapi nggak apa-apa Nanti kita ubah Kita update saya file-nya Biar kita tahu Ada perubahannya Biar kita tahu Ada perubahannya Oke Sudah sukses Kemudian Saya refresh Seperti apa Hasilnya Akan berubah Menjadi Berubah Menjadi SRB By Samini Coba lihat dulu Ya SRB By Samini Jadinya Tapi ketika Saya klik Dia larinya Ke link Tadi Jadi Ubah Ubah linknya Ke link Ini Link ini Diubah semua Yang ini Ini HTTPS ini Diubah Gitu Kalau saya Mengubahnya Gini Apa ya Saya genap Ini Saya copy Ini Saya ubah Jadi ini Saja Ini Saya ubah Menjadi Ini adalah HTTPS Sergap Sinau Misalnya diarahkan Ke blok lain Gitu Boleh Di blok lain Boleh Ganti aja Yang ini HTTPS MA Slash Mr. Jarnawi Coba perhatikan Dia akan lari ke ini Nanti Saya update A file Ketika Klik Samini Lari ke Telegram File sudah Sukses Kemudian Saya repress Oke Akan Rubah Nih Saya klik Ini Samini Lari ke Telegram Telegram Saya punya Oh Iya Jadi linknya Di situ ya Iya linknya Di situ Linknya Ini Lari ke Telegram Biar aja Ya Ubah saja Ini Sudah lagi Muter-mutar Telegram Oke Gak usah Oke Gak usah Ini Saya ubah lagi ya Saya ubah lagi Ke bagian ini saja Ke bagian Sergap Sinau tadi Kontrapi Sudah Saya update Seperti itu ya Kawan-kawan Mengubah Ini Jadi Silahkan nanti Berkreasi Apa yang pasnya Di paling bawah Oke Ini apa yang Paling bawah Ini aktif Kalau saya pilih Sergap Apa namanya SRB Baysa Mini ini Dia tetap Larik ke Sergap Sinau Kalau saya Repres Tetap Dia balik ke Website ini Saya repres Tetap kembali ke Websitenya ini Gak ada perubahan Mantap Oke gitu ya Pengalaman Emo Oke Ini ada Sudah ada Pelatih website Pemula Oke Oke Saya kasih ini ya Oke Saya stop Saya stop Eh Berserri Jangan stop dulu Jadi Sudah saya nilai Di sini Nanti Bu Samini sudah lulus Duluan nih Terima kasih Sudah kasih Sudah kasih 100 Oke Nah disini Terima kasih Sudah menyertakan Tugas Pembuatan Website Oke kok Tidak jalan Sudahkan tugas Pembuatan Website Oke Posting Saya kembalikan Oke Itu nambah Sudah ada Dua ya Nambah ilmunya Saya Keluarkan lagi Silakan nanti Kalau mau diubah Ubah saja Passwordnya Oke Sudah Saya ulangi ini Seringkap Sinau Sudah Oke ini sudah Ini pun saya tutup Oke Berikutnya Ini nambah ilmu Terus ya Sudah ada dua Cara mengubah tadi Kemudian kita berikutnya Jadi Kita belajar Berdasarkan Masalah yang Sedang di ini ya Pak Ferdi Arianto Ada enggak ya Yang di sini Ada Pak Perdinan Iya Ada Assalamualaikum Salam Oke kita buka ya Pak Perdinan Iya Ada Iya Iya Siap Oke Kita buka yang ini Jadi ada masalah Kita buat solusinya Oke Ini Eddie Polly Cepat-cepat sekali ya Websitenya terbuka ya Hebat ya Oh ini sudah Sudah sukses ini Mantap Ini sama Sama Pak Eddie Polly Diubah saja Apa namanya Cara ini Yang ini tadi You missed it Juga bisa diubah Ya Diubah sendiri nanti Dicoba aja Diubah saja Jadi cara ngubahnya Keren Luar biasa ini Keren banget Keren banget Iya Mantap Ini udah Udah jadi ini Pak Pak Eddie Jadi Ini testimoni Jadi Buat kawan-kawan nanti Izin ya Izin saya share Ke mana-mana Websitenya Bapak Ibu Asyik kerja kita Dalam beberapa minggu ini Oke Gerontalo Saya sudah Sudah kesini nih Kesini sudah saya Oh ya Sudah ini tuh Isini Ke Pulau Cintanya belum Oh ya Kapan-kapan kalau ada Jadwal Kepulau Cinta belum jauh Kemarin Kita Berapa jam ya Tiga jam ya Ke Pulau Cinta ya Iya Dia lewat darat dulu Dari pusat kotanya Kurang lebih Tiga jam Sudah naik Oh gitu ya Oke Mantap Ini saya sudah sampai ke Limboto Sudah saya Gerontalo Limboto Apa ini Oke ya Ini udah ini Sukses ini Pak Eddie Tinggal ubah aja Tadi ya Sama dengan Bok Samini tadi Cara ubah ini Cara ubah ini Wordpress Nanti aja Powerbuy nya Misalkan Eddie Apa Di Politan Gitu ya Diubah Nah Yang ini Yang ini Agak merusak juga Ini ya Ini Ini template nya Sebenarnya ini Template ini bisa Template ini Yang jadi Merusaknya disini Dia ketika Ini sample page nya Kok timbul sini ya Sample page nya Ini dibuang Saja nanti Sample page nya Bisa ngatir Nggak sample page Ini bisa dibuang Sample page nya itu Dikustomize Saja nanti Gini Aku buka Yang punya Saya situ lagi tadi Disini caranya Buka Sebentar Ini dia Pabrik Terkini Terkini Oh jangan disini Nggak ada Ini pas Ini saja Saya contohkan Cara mengubah Ini ya Cara mengubah menu Cara mengubah menu Itu ada dua Letaknya Apakah mau Melewat Customize Customize Atau Mau lewat Mau lewat Menu Bentar Saya tunjukin Biar ini Oke Nah ini Biar tidak ada Di bawah ini Sebenarnya Sebenarnya ada Di bagian Oke Ada bagian Kalau kita Mau bikin Appearance Appearance Kemudian Baik lagi Ke Customize Ini ya Ada dua ini Customize Nanti saya akan tunjukkan Menu langsung ya Menu ini bisa langsung Saya akan tunjukkan Satu-satu dulu Menu Menu lewat Customize Nah di bagian Di bagian Homepake Homepake Settings Di bagian menu Di bagian menu ini Nah Berarti ini Beda ya Pengaturannya Nah ini Lihat Di sini Ada bagian menu Kemudian Di bagian menu ini Ada namanya Tentang kami Redaksonal Pedoman media Ini bisa diatur Seperti ini Maka timbulnya adalah Timbulnya Eh balik lagi Sini Maka timbulnya adalah Seperti ini Sorry Nah timbulnya adalah Yang atas ini Coba saya lihat Contoh yang punya ini Punya Pak Edipoli Oke Ini kan udah benar nih Ini udah benar Yang bawah ini Memang bawaan Templatenya Bawaan template ini Bawaan template ini Ini bisa juga diatur Sebenarnya Ini bisa juga diatur Di bagian Di bagian ini Di bagian Sorry Di bagian Term Editor lagi Di bagian Term Editor lagi Saya kembalikan ke sini Ini udah benar tadi Pak Edi Menunya Di bagian Term Editor Ini juga ada Term Term Footer Tapi kan tidak lengkap Tapi kalau lewat Kalau lewat Apa namanya Lewat Appearance Kemudian Term Editor Itu bisa diubah Oke contoh Appearance Kemudian Term Editor Jadi sekali Jangan sampai salah Appearance Kemudian Term Editor Kemudian ini Nah ini bagian Puternya Sekali lagi Bagian Puter Jangan yang lain Ya Bagian Puter Nah ini Cari saja Misalnya Kalau aku mau cari Home Misalkan Control F Di sini Control F Home Ada tidak Home Oh tidak ada Home 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 Bawaan Templatenya Tidak bisa Itu bawaan Templatenya Bawaan Templatenya Itu Pak Edi Bukan bawaan Ini Bawaan Templatenya Ini sudah bagus Templatenya Templatenya ini Yang masih Ganggu Kalau pakai HP Kalau pakai HP Ini kelihatan betul Ini Boom Oke Yaudah Ini sudah benar Tinggal tempatnya Saja Oke Tudus akhirnya Saya kasih Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya masih bingung untuk mengisi materi di menu itu, Pak. Di menu? Di menu kita buat. Misalnya materi mata pelajaran. Di situ saya masih bingung untuk memasukkan menunya lewat mana. Kemudian yang kedua, untuk menghapus draft, Pak. Karena jaringan di saya itu hilang bagus. Jadi kadang-kadang putar-putar, kemudian setelah kembali lagi hilang. Tapi masih tersempat di draft. Dan menghapusnya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ini mau praktek langsung ini. Ngisi di menu ya? Iya, Pak. Oke, ngisi di menu itu. Oke, saya share saja yang ini saja. Tadi ini kan, ini redaksional nih misalkan. Redaksional. Oke, saya pilih dulu redaksional. Ini kan redaksional nih. Ini udah ada isinya ini. Atau yang ini saja. Ada yang pedoman media saja. Pedoman media. Oke, contoh pedoman media. Ini pedoman media. Cara bikinnya gini. Bentar. Pedoman media. Cara postingnya adalah. Ini kan ada tulisan semua. Nah, di menu itu hanya satu kali yang bisa diisi. Sementara, kalau kategori itu bisa. Ini kategori. Nah, kategori apa kita? Itu semuanya adalah ada di sini. Ada kategori. Jadi beda kan. Kalau di menu, itu adalah untuk hanya sekali posting. Sekali posting di sini. Caranya adalah. Saya akan nambahkan ini. Tentang kami redaksional pedoman kontak. Saya akan tambahkan satu menu. Menu uji coba saja. Caranya adalah. Buka page. Buka page. Buka page. Kemudian add new. Add new. Kemudian saya buat add new. Saya buat uji coba. Uji. Judulnya adalah uji coba. Uji coba. Dipastikan Pak Jakun sudah install editor klasik ya. Ya, sudah Pak. Kalau tidak editor klasik, ada namanya Timi MCE. Timi MCE juga ada juga sama dengan kayak ini. Uji coba. Kemudian saya publish. Saya publish. Saya publish lagi. Biar muncul. Akan muncul ada di sini. Oke, saya refresh yang tadi. Belum ada uji cobanya. Saya refresh. Websitenya. Akan muncul ada menu di sini. Namanya uji coba. Belum. Belum ini. Belum selesai. Coba lagi. Saya refresh lagi. Ada bagian page. Jadi bedakan page dengan posting. Kalau page, berarti kita membuat menu. Kok tidak sukses? Dari ke mana dia? Saya ulangi lagi. Ini uji coba. Pitch. Oke. Uji coba. Oke. Saya update coba. Coba saya view page. View page apa hasilnya. Oh, dia lari ke ini. Oke, oke. Lari ke ini. Oke. Ini enggak jadi kalau ini. Saya ulangi ya Pak ya. Iya Pak. Oke, ini. Ini kita hapus saja. Pitch yang ini. Ada dua cara juga. Membuat menu di atas ya. Bapak itu kebingungan menu di atas ya? Iya, mengisi menu yang. Di atas. Saya kan mapel Pak. Jadi untuk pembelajaran itu. Saya PKN. Kemudian ada bab satu. Kemudian isinya. Mengisinya bagaimana? Oh, mengisinya. Oke, oke. Siap. Iya, mengisinya. Oke ya. Saya contohkan. Oke. Di sini ada. Appearance. Kemudian ada menu Pak. Iya. Appearance. Ada menu. Oke. Dibuat dulu. Dibuat dulu. Oke. Di sini. Sudah ada. Ini kan ada empat menu tadi. Tambah saja menunya. Add to menu. Add to menu. Di sini. Sekarang. 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 Oh, nggak bisa di sini. Lepas sini ya. Nggak bisa lewat sini. Saya ada dua cara sih. Lewat sini atau lewat. Oke. Kalau nggak bisa lewat sini. Saya lewat satu lagi Pak. Oke. Lewat satu lagi adalah. Appearance. Kemudian. Oke. Nanti bisa. Masih mutar. Appearance. Lewat customize ya. Appearance. Lewat customize. Sebenarnya bisa tadi. Tapi nggak bisa ya. Lewat customize. Kemudian. Kemudian. Kita ke bagian menu. Bagian menu. Nah di sini. Nanti Bapak create new menu saja nanti ya. Create new menu. Oke. Kalau ini sudah ada. Kalau ini sudah ada tadi create menu. Kemudian add item saja. Add item. Ini kan. Ada kontak. Ada pedoman media. Ada redaksional. Ada tangkami ya. Saya tambah saja lagi. Namanya. PKN tadi ya. Misalkan PKN saja. PKN. Nanti saya hapus. PKN ya. Oke. Kemudian add. Akan timbul PKN. Di sini. Oke. Saya repress. Saya publish. Kemudian saya repress di sini. Akan muncul PKN. Ini sudah muncul PKN. Sekarang. Mau pakai BAP. BAP ya. Atau pakai kelas. Kelas Pak. Kelas. Kelas dulu baru BAP. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 misalkan. 7, 8, 9 ya. Misalkan ya. Ya. Sekarangnya. Add item lagi Pak. Add item lagi. Di sini kita ketik BAP. Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Kelas saja ya. Kelas 7. Misalkan seperti ini. Kelas 7. Add item. Kemudian. Kelas 8. Add item. Kelas 8. Sebenarnya rekaman sebelumnya ada juga ya. Rekaman sebelumnya. Ya. Kemudian kelas 9. Kelas 9. Add item. Nah. Kita perhatikan. Pasti dia akan muncul semua. Muncul semua. Kelas 7, 8, 9 disini nanti ya. Di bagian ini. 7, 8, 9. Nah. Bagaimana kita. Ini kan muncul semua. Bagaimana kita supaya PKN ini. Kelas 7, 8, 9 ini masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Ya. Oke. Caranya adalah. Kita geser saja. Kelas 7-nya masuk ke dalam PKN ini dikit. Geser, tahan, lepaskan. Geser, tahan, ke kanan dikit, lepaskan. Geser, tahan dikit, lepaskan. Nah. Kemudian kita publish. Pasti. Pasti ada di dalam. PKN. Ya. Dalam PKN. Oke. Kita tunggu masih repress. Kita tunggu. Pasti ini akan ada dalam PKN ini. Nah. Untuk ngisinya. Ini udah muncul kan? Udah keluarkan. 7, 8, 9. Kelas 7 masih kosong. Kelas 8 masih kosong. Pasti masih kosong. Nah. Untuk mengisinya. Untuk mengisi kelas 7, kelas 8. Bapak buat kategori saja di sini. Kategori kelas 7. Berarti muncul akan kelas 7. Caranya adalah. Caranya adalah misalkan. Postingan di kelas 7 gitu. Iya. Di kelas 7. Tunggu ya. Ini udah ya. Bagian ini sudah. Iya. Posting. Posting. Bentar, bentar. Ini kelas 7. Oke. Betul. Pakai label. Navigation label. Kelas 7. Oke. Sudah benar. Sudah ya. Sekarang kita urusan posting. Berarti di mana buatnya tadi, Pak? Untuk mengisi submenunya, Pak? Submenunya, Pak. Di bagian appearance. Ulang lagi, Pak. Di bagian appearance. Iya. Pilih customize. Iya. Customize. Kemudian pilih. Bentar. Customize menu. Pilih menu. Iya. Pilih menu. Ini. Bagian menu ini. Iya. Nanti kan masih kosong nih. Nggak ada. Iya. Nanti pilih saja bagian ini. Create new menu aja. Create new menu. Iya. Karena nanti ada. Ini baru keluar nanti. Iya. Create menu. Kemudian nanti timbul menu-menu. Tulis menu apa ya sini. Iya. Oke. Seperti itu caranya. Iya. Pokoknya diperhatikan saja. Oke. Sudah. Sekarang kita posting. Cara postingnya adalah. Kita buat label saja. Ini page. Ini posting. Click posting. Iya. Pilih posting. All posting. Kemudian add new. Add new. Add new. Ini misalkan. Bab 1. Misalkan. Bab 1. Kelas 7. Misalkan. Bab 1. PKN. N. Kelas 7. Misalkan. Oke. Kemudian ini. Ketik saja. Nah. Di sini. Kemudian. Nah. Di sini jangan lupa. Dikasih label. Di sini. Dikasih label. Add new. Add new. Add new. Add new. Kelas. 7. Oh. Di sini. Kelas 7. Kelas 7. Belum tadi. Belum. Kelas 7. Enter. Nanti akan muncul kelas 7. Mana kelas 7. Ini kelas 7. Iya. Kita. Ini kalau ada gambar. Masuk aja gambar nanti. Dan gak apa-apa. Ini kita publish saja. Nah. Oke. Tunggu. Publish. Oke. Kita refresh di sini. Nah. Di label ini. Makanya nanti. Semuanya ini. Diposting di bagian 7 ini. Sebentar. Mana ke teori tadi. Ini ya. Ini ke teori kelas 7 ya. 7. Kita cari di sini. Kemuncul di kelas 7. Label kelas 7. Ya. Di sini. Di sini. Di sini. Di bagian page ini. Cukup link ini saja dikasih ya. Link apa namanya. Link dari postingan saja. Ini kan masih kosong nih. Iya. Di link ini saja dikasihkan link. Jadi apa yang link kelas 7 tadi. Anggap saja page itu. Page itu rangkuman dari postingan. Misalkan ini ya. Oke. Contoh ini ya. Misalkan saya ambil nih. Ini saya copy nih. Ini kasih copy. Saya copy. Oh yang ini ya. Yang bacaan ini saya copy. Ini saya ambil linknya. Oke. Jadi caranya nanti. Link ini caranya. Saya bawa ke page yang ini tadi. Ke page. Mana page. Mana page. Mana page. Ada page. Ini kas 7 nih. Kas 7. Saya edit. Jadi semua bab. Ketika buka kas 7. Itu ada materi di sini. Misalkan. Linknya tadi kasih saja linknya ke sini. Semua materi bab 1 misalkan. Bateri bab 1. Tinggal dipastikan linknya di sini. Sudah. Tinggal update saja. Jadi nanti. Page ini adalah kumpulan dari postingan-postingan. Kalau page itu. Kita buka ya. Kita repress ya. Kita repress. Ini tadi ada. Sudah ada bab 1 PKN ini. Saya klik ini. Kelas 7. Akan muncul ini. Akan muncul. Yang link saya berikan tadi. Kok belum muncul? Saya repress lagi. Oh saya belum update ya. Update dulu. Saya update dulu. Setiap ini. Untuk perubahan. Update. ya. Oke. Coba. Saya update dulu. Oke. Saya buat. Saya repress. S. Kok belum muncul? Plus 7-nya. Belum di klik. Plus 7-nya. Plus 7-nya pasti muncul link yang tadi. Ini bab 1 tadi. Yang saya ketik tadi. Ya. Bab 1 saya ketik tadi. Ada materi bab 1. Nanti ada linknya yang sudah kita. Yang kita ketik tadi. Ya. Seperti itu. Isinya ini. Web 1 tadi. Ya. Ya. Jadi. Page adalah kumpulan dari postingan-postingan. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Ya. 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 Supaya jadi saya jangan lupa ini dihapus saja. Nanti besok pagi marah pula orangnya. Cara menghapusnya gampang saja. Menghapusnya adalah buka lagi customize. 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 Tadi appearance. Customize. Customize. Tunggu. Customize. menghapusnya. Buka menu. Buka menu. Kemudian ini saya remove saja. Menu ini saya remove. Pilih ini. Pilih. Ada bacaan remove. Pilih ini. Bacaan remove. Pilih remove. Pokoknya salah. Gak apa-apa. Dicoba saja. Dan nanti remove saja. Salah. Ini publish. Semuanya akan kembali ke normal lagi. Seperti tadi. Oke. Tunggu publishnya. Oke. Saya lihat publish lagi. PKN-nya akan hilang. Oke. Ini saya ulangi. Ini pas 7. Oh iya. Kategorinya belum dihilangkan. Kategorinya belum dihilangkan. Hilangkan. Oke. Ini sudah. Labelnya atau kategori. Kalau di blogspot namanya ada label. Kalau di ini namanya kategori. Kategori posting tadi. Posting tadi lupa. Saya buang juga. Dibuang juga. Jadi all posting ini. Di bab ini kita buang. Klik ini. Kemudian trash. Kita buang. Trash. Ya. Jadi membuangnya satu persatu ya Pak ya? Ya. Satu persatu di klik. Habis itu ditrash. Gitu ya. Nah. Membuangnya itu belum permanen. Masih trash saja. Jadi buka aja trash ini. Kemudian kita delete permanen. Ini kan di ini. Kemudian delete permanen. Itu baru terbuang semua. Kalau kita belum buang delete permanen. Dia masih ada di trash tadi. Ini kayak draft ya. Draft banyak nih. Draft 14 nih. Kalau draft ini. Ini kan draft semua nih. Belum di posting ini. Yaudah. Tinggal ini. Tinggal kalau mau. Apa namanya. Di edit. Kemudian posting. Ini kan saya lihat. Edit dulu. Saya edit dulu. Edit dulu. Ini baru di. Apa namanya. Di preview saja. Ini kan belum di publish ini. Baru sekedar draft. Ini baru sekedar draft. Statusnya draft. Tapi kalau saya publish. Nanti akan muncul. Oke. Seperti itu ya Pak. Yakun. Iya Pak. Saya coba. Oke. Untuk rekamannya tetap akan di. Di classroom Pak ya. Ya. Tetap ada di. Di classroom ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Bu Uri. Bu Siswati. Bu Rahmah Dini. Yang buat gambar. Di atas tuh Pak. Tadi ada gambar Felicia. Itu gimana tuh Pak. Oh itu. Ya. Oke. Oke. Caranya. Itu kan untuk mempercantik ya. Mempercantik website kita. Oke. Kayak ini ya. Di atas ini ya. Ya. Ini kan. Saya punya background tersendiri ini. Tapi cara. Cara kitanya. Cara kita. Ngubah ini adalah. Buka lagi tetap di bagian Aference. Tetap bagian Customize. Ini betul-betul di Customize ini. Jadi di Custom ini betul-betul. Lima dona ya. Di website ya. Nah. Di bagian ini ada bacaan. Ini. Saya bahas satu-satu. Ada namanya header image. Header image. Nah ini. Header image ini. Ya. Jadi masukkan saja nanti add new image. Tapi disiapin dulu. Gambarnya disiapin dulu. Yang bagus-bagus ini. Ya. Ya. Contoh lagi. Misalkan saya punya lagi websitenya yang. Yang ini. Tontak publik. Saya punya lagi websitenya. Juga sama di atas ini. Caranya juga sama tadi. Letak saja di bagian. di bagian Customize. Jadi mempercantik header image ini tergantung di atas ini. Oke. Tunggu. Sama di bagian appearance. Kemudian bagian Customize. Oh. Lamanya. Biasanya kalau lama itu Bapak Ibu. Pluginnya. Pluginnya. Ya kan. Ada plugin yang. Mau minta di update. Ya. Sering-sering nanti per bulan lah. Per Bapak per bulan saja. Pluginnya jangan lupa di. Di ini ya. Di apa namanya. Ini contohnya minta. Saya buka plugin ya. Ini contoh plugin yang minta di ini. Ini contohnya. Update now. Jadi nanti minta update now ya. Ini smooth. Smooth ini untuk. Apa namanya. Memperkecil gambar. Kemudian ini juga ya. Ada empat. Ada empat yang minta di update. Nah ini biasanya memperlambat. Jadi. Makanya kata orang. Untuk maintenance website itu. Adalah untuk selalu di update ya. Ini enggak update dulu. Biar saya contohkan dulu. Jadi. Buka appliance. Buka. Mana appliance. Appearance. Kemudian customize. Kemudian. Sama. Pakai. Pakai. Header. Header image. Ya. Header image. Nah. Sama juga sini. Header. Header image. Nah. Ini udah siapin juga seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Ya Pak. Oke. Oke. Oke lagi. Bu Siswati enggak nanya? Ya tanya Mister. Tanya. Oke silahkan. Baik Mister. Terima kasih. Saya mau tanya. Ini Mister. Kok yang kemarin kita beli hosting yang dari Niaga Hoster itu. Kita kok enggak dapat C-panel ya Mister? C-panelnya semuanya sama. Satu. Jadi kita kalau patungan itu enggak bisa ini ya? Punya C-panel masing-masing ya? Enggak bisa. Makanya mau mengatur kuncinya enggak bisa kalau mengatur sendiri. Kalau mau beli mandiri. Beli. 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 Berapa kemarin? 700-an ya? Ya beli 700-an. Untuk belajarnya enggak apa-apa lah untuk belajar. Nanti kalau udah ini beli sendiri lah. Kalau untuk di Niaga Hoster memang harganya mahal gitu ya Mister? Iya. Memang mahal. Tapi memang pelayan. Kalau yang pusaka itu kemarin yang reseller itu kok kan jauh harganya misalnya. Murah. Iya. Tapi tadi. Iya. Jadi makanya saya udah banding-bandingkan. Jadi pemain hosting itu ternyata murah. Tapi sudah lima kali ganti hosting. Ini kelimanya nanti ganti hosting, Bu Sis. Terlagi ganti hosting lagi. Saya dulu punya dapet juga. Iya. Jadi kasihan juga. Jadi buat website pindah lagi. Website pindah lagi gitu. Iya. Jadi mendingan saja beli yang mahal tapi layanannya 24 jam dilayani. Makanya untuk latihan yaudahlah pakai itu saja. Kalau untuk yang coba-coba nanti kasihan. Jadi di bed satu itu hanya berapa orang ya. Banyak sih yang ikut. Kemarin sampai 30-an. Tapi ya selesai satu. Websitenya hilang. Seduanya hilang. Karena hostingnya itu yang. Apa namanya hostingnya itu yang. Sampai-sampai empat kali pindah. Ini yang kelimanya pindah nanti. Saya yang pertama itu selesai itu Mister. Tapi udah ganti-ganti itu belum sempat ini revisi lagi. Kasian saya itu. Baru nikmati. Bagus gitu. Lihat. Kan enak kita. Kalau cari kita itu bagus sekali. Lihatnya. Eh pas mau tampil lagi kok hilang gitu. Jadi rendup lagi kebanggaannya. Saya belum sempat revisi lagi. Baru pertama itu. Yang pertama yang udah. Jadi ini Mister untuk kalau kita beli sendiri nih. Nanti dari Niaga Hoster tuh langsung dikasih C-Panel ya. Iya kasih C-Panel. Oh udah sama C-Panelnya ya. Iya. Mister sementara itu dulu. Iya. Kalau nanti udah ada ini beli sendiri. Nanti kalau pakai kupon pusaka dapat potongan 5%. Lumayan lah. Oh iya iya. Ini punya saya mau dikumpul dulu apa adanya apa gimana ya Mister? Biar bisa dikoreksi. Tapi memang belum finish sih. Diperbaiki dulu lah. Oh iya. Siap Mister. Mister saya satu lagi. Tadi kan sudah memasukkan image-nya itu. Jadi sudah di upload. Siap itu di klik apa lagi Mister? Supaya berubah. Iya. Jangan lupa di publish. Tidak ada. Publishnya. Di atas. Di atas. Tidak ada. Mau nanya dong Mister. Tunggu dulu Pak. Iya. Tadi kan sudah di klik. Sudah ada gambar-gambarnya sini. Sudah ada di centang. Sudah masuk ke media liberarinya Mister? Kok media liberar? Mau pakai apa? Dua laptop ya? Iya. Coba lah saya kasih ini. Bisa share enggak? Saya buat ini loh. Multiple participant. Sudah. Coba silahkan di share. Kalau bisa share, share saja. Daripada kita menerawang. Iya. Sudah saya multiple. Ada bacaan share screen di bawah. Share screen. Share screen di bawah. Oh iya. Ini di laptop yang satu lagi. Sebentar Mister. Oh. Lanjut aja Bapak dulu. Lanjut aja Bapak loh. Iya. Silahkan tapi. Sebentar. Apa tadi? Pak. Sebentar Pak. Mau nanya sedikit aja. Iya Pak. Untuk webmail gimana Pak? Itu Pak. Kan di situ ada email. Emailnya yang admin. Misalkan punya saya. yang udah itu. Ini gitu ya. Untuk akses webmailnya bagaimana Pak? Oh nanti kalau mau kasih akses email. Jadi saya kasih ini ya. Saya kasih Cpanel ini ya. Cpanel email ya. Kalau usernya aja. Kan Cpanelnya pasti Bapak yang megang kan. Kalau nggak mungkin dipegang sama semua orang gitu ya kan. Bahaya itu kan bahaya. Bahasanya kan kayak gitu. Kalau untuk user. Untuk loginnya aja. Maksudnya login untuk ke webmailnya aja Pak. Bisa nanti. Itu aja. Jadinya kita butuhnya bukan Cpanelnya tapi loginnya aja gitu Pak. Iya. Iya gitu. Untuk bisa masuk ke webmailnya aja gitu Pak. Nanti diingatkan ya. Iya ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak. Salah. Bawari dulu ya. Iya Pak. Maaf Pak. Nih saya ini lagi. Yang saya tuh masuk ikut yang pertama kemarin. Kemarin kan sudah diganti namesaver juga Pak. Belum ada ini ya Pak. Masih progres sekali ya. Masih ini. Masih diproses ya. Iya. Belum. Terus ini Pak. Ya karena Depa Danung itu kan kemarin ikut patungan hosting juga. Terus ganti domainnya Pak. Yang baru sudah jadi di add-on. Belum ya Pak. Belum. Boring. Coba Pak. Saya jatuh lagi ya Pak. Jatuh ya. Domainnya saya jatuh ya Pak. Oh gitu ya. Tobol Uri saya. Sudah. Ya minta tolong cek Pak. Uri Mei. Yang mana ya? Uri Mei. Jadi yang kedua. Oh yang kedua ya. Yang pertama itu kan minta tolong dihapus aja ya Pak. Diganti yang kedua. Saya sudah. Bentar. Saya cek dulu di Uri Mei ini. Di yang mana ini. Di. Oh. Di juga saya hosting-hosting yang mana pakai. Bajan hosting di mana letaknya. Iya Pak. Sudah saya jatuh ya Pak. Ya ada. Bentar. Saya hosting yang mana. Saya pakai Bu Uri ini. Ada tiga hosting. Jadi bingung jadinya. Nanti saya kelompokin aja. Nanti kelompok ini hosting ini. Oke. Lo sempat add-on ya. Iya Pak. Belum bisa ini saya klik. Oke. Uri-uri. Oh ini ada. Berarti dihapus aja yang satuin tadi ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang lama itu kan tetap biar di pertama aja. Oke. Lepas aja ini Pak. Di remove saja. Oke. 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 Sudah di delete. Tinggal saya nambah lagi. Uri May. May ID ya. Iya Pak. Cuma dikurangi aja. Oke. Sudah. Saya add-on. Kemudian saya install. Oke. Wow lama. Lama ternyata. Karena dipakai untuk zoom berat. Oh iya Pak. Oke. Sudah tinggal add-onnya. Saya install ini lagi ya. Install. Potosnya lagi. Oke. 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 Buri-buri. Buri-buri. Oke. Oke. Oke saya install. Oke. Silahkan Mbak Ibu. Kalau ada yang bertanya lagi. Sambil saya install WordPress. Ini hampir tuntas. Cintanya Pak. Masalah ini ya Pak. Saya coba-coba buka-buka Naga Hoster itu untuk beli hosting. Kemudian disitu ada catatannya untuk personal. Itu ada domain gratis itu. Betul kah itu tidak Pak? Iya ada gratisnya. Iya ada gratisnya. Domen yang apa namanya untuk domain pribadi tapi ada gratisnya domain. Posting ada gratisnya domain gitu. Iya satu pasang. Satu pasang ya. Iya satu pasang. Terus kalau satu pasang itu berarti tidak ada add-on ya Pak? Tidak ada. Dia langsung otomatis. 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 Iya. Oh begitu. Iya Pak. Terima kasih. Iya. Tadi Pak Priyadi mau tanya tadi ya. Iya. Iya. Silahkan Pak Priyadi. Banyak trial and error nih. Mencoba dan salah ini. Tidak apa-apa. Hapus ulang lagi. Kalau untuk mengganti tema atau tem itu bagaimana? Bisa enggak? Bisa. Satu ke tema yang Apa kali-kali Pak? Caranya bagaimana? Oke bentar. Saya kasih ke Bu Uri dulu. Ini usernya. Oke passwordnya. Passwordnya. Oke silahkan Bu Uri. Sudah. Oke sekarang kita protek dulu. Iya terima kasih ya Pak. Iya. Pak. Kan saya sudah di pertama. Hah? Gimana? Sudah yang di pertama berarti yang ini enggak perlu kumpul tugas lagi ya. Gimana saya berkisahnya lagi? Iya udah. Makasih banyak ya Pak. Iya. Oke. Baik. Kita lagi ya. Aduh. Ini yang siapa yang saya mau ubah ini ya? Apa Bu Uri saja saya ubah ya? Kalau punya Bu Uri jadi bisa enggak ya? Saya uji coba Bu Uri ya. Iya. Siapa? Oke saya coba dulu tadi punya Bu Uri tadi ini ya. Mumpung baru ya. Oke. Oke ya. Tadi pertanyaan Pak Priyadi ngubah mengubah tem ya. Aprientem. Mau ngubah berapa banyak silakan saja diubah Pak. Tinggal. Nanti kan ini aprientem kemudian add new saja Pak. Add new. Oke. Kemudian kita mau cari yang kesukaan kita namanya nyusper ya. Sukaan kita nyusper. seperti itu misalkan. Oke. Kemudian ambil yang merah atau yang kuning nih. Nyusper ini aja lah. Ini kemudian kita install ya. Kita install. Oke. Nah pertanyaan Pak Priyadi tadi apakah bisa diubah? Bisa diubah Pak. Tinggal tinggal tambah saja seperti ini. Ini kan ini saya aktifkan. Akan temnya akan seperti entah. Kan ini yang aktif nih. Yang customisnya ini kita aktif. Kita saya contohkan ya. Saya perlihatkan hasilnya setelah berubah. Ini adalah ini. Ini kan bentuknya. Belum dapat apa-apain ini. Ini bentuknya seperti ini. Nah apakah kita bisa ubah? Bisa. Ubahnya adalah dengan cara lagi. Tambah lagi add new term. Ubah kemana? Add new term lagi. Add new term. Kita mau yang mana? Yang banyak ya. Mau news. News. Coba saya news aja. Apa hasil keluarnya news? Yang ini. Ada news pair. Ada gossip news. Ada news blog. Ada trust news. Salah satunya apa? Madinan news. Atau saya pilih ini juga. Special news. Oke. Special news ini saya ambil. Kemudian saya install. Saya install. Saya aktifkan. Oke. Ini bagian atasnya. Seperti ini hasilnya. Oke. Oke. Bentar. Install. Jadi bisa diubah-ubah kemana-mana ini. Mau ngubah berapa kali ya. Kemudian saya aktifkan. Aktifkan. Oke. Nah. Perhatikan ini yang tadi kalau saya refresh ini akan merubah dengan term yang baru. tampilannya seperti ini. Ini tampilannya. Beda dengan yang tadi. Tampilannya seperti itu. Masih kosong. Belum ada diisi. Seperti itu Pak Triadi. Jadi ngisi lagi ya Pak? Kalau sudah diisi dia akan menyesuaikan. Oh menyesuaikan. iya akan menyesuaikan dengan apa yang sudah kita tulis. Iya. Iya. Seperti itu. Kalau saya mau kembalikan lagi boleh. Tadi tadi. Tinggal saya pilih saja ini. Aktifkan yang ini. Yang ini. News pair ini. News pair ini saya aktifkan lagi. Ini aktifkan. Ini aktifkan. Kemudian saya refresh lagi di sini. Akan berubah seperti tadi. muncul. Ia akan muncul seperti ini. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian kalau menggunakan Elementor yang sudah kita buat dengan domain yang sama. Boleh. Bisa. Bisa Pak Elementor. Install dulu Elementor-nya. Iya. Domainnya sama ya? Domainnya tetap sama. saya contohkan yang punya saya. Ini sudah jauh nih Pak Pryadi. Oke. Saya contohkan yang punya website saya. Pusaka Digital. Pusaka Digital. Barusan tadi pagi. Eh tadi pagi. Tadi sore. Sambil nunggu-nunggu. Saya buat Elementor dengan Interaktif. Interaktif. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengenal website lebih banyak nanti buat pakai Elementor. Namanya Landing Page. Lama ya? Belum muncul di kering ya Pak. Belum muncul. Sorry. Ngomong sendiri. Oke. Ini. Ini pakai Landing Page. Ini ilmunya lebih beda lagi. Ini untuk jualan ini. Ini untuk jualan. Ini saya sudah buatkan untuk jualan besok. Ini. Ini belajar Landing Page. Belajar Landing Page. Oke. Ini sampai bawah. Nah ini terkena dengan file JSON ya. File JSON-nya. Namanya file JSON. Jadi materi ini nanti saya gabungkan dengan materi apa bit 1 dengan bit 2 ya. Kalau mau belajar ini. Belajaran sederhana saja dulu nanti. Belajar yang ini dulu yang mudah dulu misalkan seperti ini. Saya punya Mr.Jernawi.top Mr.G misalkan. Belajar yang ini dulu. Boleh sederhana dulu. Nah ini kan. Ini sederhana ini. Ini sederhana. Atau mau yang sederhana lagi. Misalkan Mr.Jernawi.top kemudian CP misalkan. Ini yang sederhana tapi dalamnya ada. Ada. Nih. lebih dalam lagi ada CP kami di sini. Ada lagi ya sederhana saja dulu. Ada nama lagi foto. Jadi kumpulan foto. Jadi ketika mau jadi narasumber tinggal saya kasih link saja. Kasih link foto gitu. Ini foto foto-foto foto-foto terbaik. Kemudian dikasih link ini silahkan download. Jadi saya kasih kadang-kadang orang minta CP kerkelompite yaudah saya kasih link saja. Kasih link ini udah ini kerkelompite udah jadi gitu ya. Kemudian kalau mau minta foto untuk ini flyer yaudah tinggal kasih link ini lagi. Ya kasih link ini. Pokoknya Bapak Ibu kalau udah ada website domainnya cukup satu ya tinggal diolah saja ke yang lain-lain lah. Kalau saya tuh punya dua website yang saya pakai untuk yang miskarjenawi.top ini untuk pribadi yang pusaka digital itu lah untuk jualan saya. Badi itu. Cuma dua itu saja. Kebanyakan website juga bingung juga kita ngelolanya. Oke itu Pak satu website bisa banyak landing page. Belum yang lain. Saya tuh banyak landing page-nya. itu dua website itu hostingnya satu ya Mister? Iya satu hosting. Tapi kalau misalkan dua website itu nanti hostingnya mau dipindah mau diganti bisa Mister? Bisa 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 ya tinggal lupa name server seperti dulu tinggal add on kemudian lupa name server ya 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 Mister ada lagi yang lain? Untuk gimana? Buat link pentingnya kok saya lupa ya Mister kalau link yang kayak rumah dari itu pakai widget customize widget contoh ya customize widget pokoknya semuanya semuanya ada di appliance widget mana contohnya ya tadi punya book ini tadi ini ya measurement ini tadi ya appliance appliance kemudian ada bacaan tunggu appliance ada bacaan widget bacaan widget widget kemudian di bacaan widget itu oke ini biar kerjaan ini ini saya tambahkan misalkan cukup dengan gallery atau foto saja ya mana ya saya ambilkan misalkan gallery juga boleh image image saja pilih image kemudian kita tarik ke sini tarik ke bagian ini ya ke bagian saya mau bagian sini nah di sini ya kemudian add image add image oke saya akan ambil saya akan ambil upload image oke masih internetnya wow hang unstoppable internet saya ambil logo 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 rumah belajar misalkan ini logo rumah belajar saya ambil logo rumah belajarnya kemudian saya open kemudian add widget add widget kemudian ini HTTPSnya adalah HTTPS ambil seri rumah belajar misalkan belajar atau belajar ini boleh rumah belajar belajar rumah belajar rumah belajar belajar .camdikbud belajar .camdikbud .go.id oke ini file-nya saya ambil saya ambil ini copy kemudian copy kemudian dipastikan di sini dah tinggal sip sudah jadi widgetnya oke atau klik done oke oke kita perhatikan hasilnya seperti apa ini masih kosong kalau saya repress saya repress ini akan muncul widgetnya rumah belajar kalau saya klik ini klik ini widget ini oke akan muncul ini ya kan oke seperti itu bu sis terima kasih mister oke sama-sama lagi yang lain kita batu jam 9 saja ya rokyati gimana nambah domain lagi bisa bisa kan paling banyak dua boleh pak oh iya 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 boleh satu untuk berbadi satu untuk bisnis iya iya nanti lewat japri iya siap 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 terima kasih iya ada perasaanku saya belum juga ada juga yang belum add on ini ya domain ya apa sibuk ya saya juga lupa siapa yang belumnya pak pancah utama ada ini keluhan pak pancah apa ada mayam atau gak ada lagi ada mister mister ada apa tuh gimana gimana itu untuk membuat apa mengetahui orang yang mengunjungi kita itu gimana jetpack oke nah ada plugin ada plugin yang harus di install oke setanya pluginnya apa oke saya share ya ini lain ini orang berita ini lain nih berapa viewernya jadi ada plugin beberapa plugin saya contohkan dulu plugin yang nih kayak berita berita terkini ini ini pakai pakai pew ya pakai kelihatan siapa yang ini saya akan tunjukkan ini saya akan tunjukkan plugin apa saja yang di install untuk melihat siapa yang mengunjungi oke contoh dulu saya buka misalkan mana ya berita terbaru ya ini berita ini ya oke ini contoh nah ada namanya 292 Pew kan ini berarti sudah ada 292 orang yang melihat ya kan berarti orang sudah melihat berita ini ada 292 292 Pew kalau untuk statistiknya bisa juga nah oke plugin apa saja contoh lagi ya saya contohkan lagi misalkan berita malah lagi jadi dia sudah ada Pew nya berarti ketahuan bahwa orang itu installnya apa installnya orang itu sudah melihat website kita ada banyak oke oke tunggu misalkan nah ini ini barusan berita terjadi tadi atau KPU oke ini tadi ya ini berapa orang melihatnya ini baru 118 Pew oke 118 Pew nah oke sekarang kita plugin apa saja oke ini penting buat kita ada 2 plugin yang harus di install untuk melihat Pew oke saya silang dulu ini plugin ada plugin yang oke sorry your internet connection is unstoppable oke apa yang belum nih pertama ada namanya WP WordPress Postview itu satu Pak ini ya pancah ya WP Post view berarti untuk melihat orang yang itu satu nah satu lagi kalau mau ditambah kalau mau ditambah ada namanya saya plug-in namanya ada WP Statistic WordPress Statistic saya carikan sebenarnya kita itu kalau mau ini cari WP Statistic WP Statistic WP Statistic WP Statistic WP Statistic WP Statistic ada gak ya ini ada WP Statistic Bapak mau pilih yang mana silahkan cari yang mana orang banyak pakai ini ada WP Visitor ada Visitor Traffic Real Time Statistic pasang aja nanti salah satu ya yang ini sering pakai ada ada namanya WP Statistic ya dicoba aja nanti WP Statistic seperti apa hasilnya kita lihat saja misalkan more detailnya seperti apa more detailnya akan muncul seperti apa nanti nanti akan muncul mana sih ini tampilannya tampilannya ini screenshotnya akan muncul seperti ini nanti overviewnya seperti ini ini overviewnya kalau yang satu lagi tadi kalau yang ini coba lihat more detailnya more detailnya kita lihat screenshotnya seperti apa akan muncul seperti ini ini Today Traffic Country Visitornya seperti ini berapa search enginenya yang mana suka yang sering yang mana yang lebih siapa-siapa yang mengunjungi tinggal dipasang saja nanti oke seperti itu Pak Panca lagi Pak Priyadi lagi silahkan Pak Priyadi ini tadi kan melihat view kamu dasaran bagaimana caranya supaya meningkatkan view caranya meningkatkan pengunjung nah ini kekampunjung itu ada SEO-nya ya SEO-nya itu tapi bagi bagi awam begini bergabung saja kalau kalau saya melihat dari kawan-kawan itu dia bergabung dalam satu group ya jadi group-nya itu yang memang pecinta blog pecinta berita gitu ya itu dulu pertama jadi bergabung ke situ kemudian nanti kan ada SEO-nya nih namanya saya share ya saya share ada plugin ada plugin ada plugin oke disini ada gak plugin ini nih Pak all in one SEO all in one SEO ini oke kita lihat berapa persen kah oke lihat kita lihat postingan ya Pak kita lihat postingan all in one SEO ini oke kita lihat ini ini kan hanya dikit nih belum beribuan nih oke kita lihat kita edit saja salah satu ini ini ada namanya SEO-nya 78 per 100 ini udah tinggi nih artinya ketika orang mencari mencari berita tentang sesuatu itu udah tinggi SEO-nya jadi pasang all in one SEO sehingga 78 per 100 oke saya balik lagi all post aja all post nah disini sudah ada 74 per 100 78 per 100 74 ada 61 ada 78 89 nah ini sudah tinggi nih oh iya 89 ini berarti ada 721 view ya 721 view ini gak ada SEO-nya gak dipasang ini SEO-nya gak dipasang caranya gimana pak supaya ini supaya ada terbaca SEO-nya munculkan munculkan oke sabar tunggu nah ini ada namanya di post title juga mempengaruhi ini post title misalkan gedung oh sorry memang harus harus apa ya harus judulnya agak nyeleneh gitu biar orang mau buka jadi SEO-nya nanti tinggi disini SEO-nya ini tapi harus belajar khusus pak belajar dengan ahli yang SEO kalau ingin lebih cepat itu belajar dengan ahli yang SEO-nya sudah pengalaman ya ya pak belajar khusus lagi tentang SEO karena ada dua SEO-nya ada SEO yang pakai pakai ini saya ulangi saya mau posting ini pak ini plugin-nya ini kan harus di install ada dua bapak mau pakai all-in-one SEO atau mau pakai yang ini pakai Yoast Yoast SEO Yoast Yoast SEO add new Yoast SEO Yoast SEO ini Yoast Yoast sudah 5 miliar orang download Yoast SEO all-in-one SEO 2 miliar jadi yang mana bapak pakai silahkan orang banyak pakai saat ini berarti Yoast SEO untuk SEO kalau all-in-one tadi baru 2 miliar ini sudah 5 miliar seperti itu oke 5 minit ada lagi sebelum kita tutup satu aja mister gimana Pak Banca untuk domain menjadi subdomain gimana oh udah tinggal pesan saya saja lagi kalau mau buat subdomain boleh oh gitu iya harus saya ya oke siap oke iya iya ya sama-sama setelah ini apa ada pertemuan lagi Pak gimana gimana Pak Pryadi setelah ini apa ada pertemuan lagi tampaknya nggak ada lagi Pak Pryadi tapi nanti kalau membutuhkan ya kita sharing saja lah seperti ini oh ya ya siap siap pokoknya siap mengawal kawan-kawan debate ini tuntas lah di website ya jadi cerita pengalaman jadi kalau sudah buat satu website nanti kawan-kawan menawarkan ini ya artinya entah itu sekolah entah itu kawan siapa ya buatlah dulu gratis buat kawan-kawan supaya memperdalam ilmu kita jadi nanti menjadi branding bahwa saya sudah membuat website sekian ini website yang saya buat ya jadi itu brandingnya jadi bukan hanya satu website tapi akan ada banyak website yang dibikin nah itu akan memperlancar kita ya jadi action is answer semuanya itu adalah aksi sehingga kita bisa menghasilkan banyak website kalau hari ini saya bisa seperti ini karena banyak bikin website itu saja sih bukan juga karena ini karena banyak banyak actionnya daripada berteorinya gitu Pak Priyadi ya Pak ya di awal juga saya seperti itu jadi sekopaten saya tawarkan sekolah mana yang mau bikin website secara gratis saya berikan gratis yaudah tiga website itu akan berarti ini sudah branding saya punya website yang saya bikin oke terakhir Ibu M Rakyati hariannya saya lihat resahin assalamualaikum 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 ini mister apa yang yang mutia itu kemarin itu coba-coba pakai apa itu nak wordpress kayak itu sudah itu mentak mister jadi jadi mau apa membuat slide nya itu kan mengecilkan apa gambarnya memanjangkannya lupa gimana caranya jadi jadi itu mentak jadi diberhentikan dulu di bagian yang mana yang gambarnya kan ada slide-slide itu slide-slide kalau kita mau ada gambar kayak itu kan pakai slide nah slide-nya itu harus diperlebar lebar kan kalau kita ngasih foto biasa kan kecil jadi gambarnya itu tapi ketika harus diubah menjadi besar ya besar panjang kayak itu nah sampai itu udah mentak jadi belum dilanjutkan mister untuk posting gambar ya posting gambar oke posting gambar itu contoh dulu ya mana tadi ya punya bu Uri tadi saya contohkan oke itu posting untuk masalah gambar ini saya hapus dulu saya hapus saja trash oke kemudian saya add new misal kita oh ini tadi pluginnya belum saya masukin pluginnya classic editor ini belum saya masukin harus banyak di ini dulu oke yang lain saja yang lain saja oke yang ini saja coba saya posting saya posting atau saya edit saja all posting oke yang ini misalkan edit ya saya edit yang ini besar kecilnya gambar itu bisa kita bikin saya tunggu ini pasti ada gambar dalamnya tunggu masih proses ini kan besar nih besar semua ini ya ya nah caranya adalah untuk mengecilnya wow besar semua ini tinggal digeser saja ini kecil nah ini digeser saja jadi kecil ini digeser saja lagi kecil jadi menyesuaikan saja disini nah ini jadi kecil ya ini juga jadi kecil oke seperti itu saja di ini ini kecil lagi kalau untuk letaknya boleh kiri belakangan disini saja tinggal klik gambar tinggal di kiri boleh seperti ini ini juga sama oke seperti itu bu ini juga mau kecil kiri kanan juga boleh oke oke seperti itu itu salah satu untuk kecepatan website juga ya karena kalau besar itu website kita jadi lambat oke mister terima kasih sama-sama oke ini saya enggak ini ya oke ada lagi yang lain jam 9 tepat Pak Perwanto untuk tugasnya tetap dikirim ke GT ya ya karena saya mau nyirim sertifikatnya nanti kalau sudah selesai ya saya ya mister terima kasih ya sama-sama bagi yang sudah lulus tadi nanti saya bikinkan ininya ya lahir kapan apa lahir kapan enggak ada kapan Pak Priyadi Pak Priyadi kapan selesai saya kasih sertifikat oh iya 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 kalau ya silahkan kalau enggak akhir Februari ini selesaikan saya sedang ada berapa buah pelatihan ya pelatihan tiga tiga pelatihan karena bulan Maret nanti bulan Maret saya disibukkan dengan ini desiminasi sebagai master trainer Microsoft bulan April nanti disibukkan desiminasi sebagai apa ya virtual reality ambassador jadi kalau mau belajar virtual reality boleh bulan April nanti kalau ada yang mau coba-coba buat eh nanti jangan harta banyak loh yang virtual reality nya ya sama-sama belajarlah nanti oke itu saja Bapak Ibu nanti rekaman ini akan saya share di group ya di classroom oke kita cukupkan ya terima kasih malam ini yang sudah bersama-sama terima kasih Ibu Rakyati Pak Hama Denny terima kasih terima kasih banyak Pak Denny terima kasih Pak ya sama-sama terima kasih 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 oh iya belum saya foto tadi sorry FN insert dulu kalau bisa hidupkan videonya oh itu lihat Pak Piyadi usah bagaimana oke Pak Panca semakin subur ya oke siap ya satu dua tiga itu bosiswati bentar bosiswati lagi hidup oke satu dua tiga oke oke terima kasih semuanya ya sama-sama mister terima kasih banyak ya sama-sama banyak mister oke saya end ya ininya ya terima kasih oke siap mister siap terima kasih sama-sama Terima kasih.